Coba saya itu sebagai rakyat ini mas, bingung ini kok kayak seperti ini diproses oleh kepolisian kita ini yang membuat saya gemes itu, karena ini kan katakanlah nanti, katakanlah yang tadi mas yang dibilang bahwa kalau ini tidak terbukti di pengadilan berdasarkan saksi, akhirnya maupun saksi maupun yang lain-lain, alat bukti yang lain tidak memenuhi lalu dia bebas murni, tapi kan Ande Luka Simon sudah terlanjur ditahan ini, jadi kebebasannya sudah diian, jadi negara kan nggak bisa dibuat seperti ini sebetulnya, ini saya kan bingung juga, kenapa ini sering terjadi kayak begini ya mas? Ya saya tidak bisa komentar terlalu jauh ini kan satu fakta yang kita nggak bisa tutup mata memang menegakkan hukum itu, ya banyak juga apartemen hukum yang mungkin secara apa normatif, dia tegak lurus, ada juga, tapi kan kita juga ada yang saya katakan tadi, demand behind the law tadi kan, gitu kan, ada abuse of power dan sebagainya, itu memang terjadi gitu kan Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam kanal anak bangsa podcast sahabat Indonesia, kali ini saya mengulas tentang ada keanehan proses hukum yang terjadi di Indonesia terutama di Jakarta ini, kasusnya, kenapa saya ambil kasus ini? karena menarik dan ada indikasi kriminalisasi yang dilakukan, tapi saya tidak bisa menjat seperti itu, untuk itu saya kali ini akan membahas kasus ini bersama akli pidana pakar hukum, beliau adalah dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia UKI Bapak Dr. Hendri Jayadi Pak Hendri, kita ketemu lagi, ada kasus yang baik yang harus saya diskusikan dengan mas Hendri sebelum saya memulai diskusi ini, saya harus disclaimer dulu, memberikan pernyataan publik bahwa kasus ini kami ulas di kanal anak bangsa, bukan karena pesanan dari siapa-siapa, baik dari pihak keluarga maupun korban karena saya melihat kasus ini menarik untuk kita diskusikan, untuk itu saya harus berbicara dengan akhlinya dalam hal ini Pak Hendri Jayadi, nah ini terkait dengan kasus yang menimpa Andri Luka Simon ini penduduk di Jakarta Barat kalau tidak salah, dan dituduh untuk pengelapan dan penipuan pasal 372, pasal 378, kasusnya menarik terkait dengan tanah dan masalah-masalah yang tersangkut di dalamnya nah untuk itu saya harus membahas lebih detail lagi kasus ini bersama pakarnya Pak Hendri Jayadi Pak Hendri mohon maaf, ini pendahuluan saya disclaimer supaya kita tidak dituduh ini pesanan siapa-siapa ini apalagi saya mengajak Dekan Fakultas UKI, harus independen gitu kan, dan objektif nah ini kasus pidana yang disangkakan sama Andri Luka Simon ini tersangkut pasal 372, 378 sebetulnya yang memenuhi unsur untuk kasus di pasal ini tuh seperti apa Pak Hendri? ya, kalau kita lihat struktur pasal 372 dan 378, mungkin saya tidak akan masuk ke materi pokok perkara jadi 372 itu dikenal dengan istilah tindak pidana penggelapan 372 penggelapan 372 penggelapan jadi dalam pasal penggelapan itu ada unsur-unsur atau perbuatan pidana yang harus dibuktikan dari mulai proses penyidikan sampai dengan persidangan seseorang dituntut atau dituduh melakukan perbuatan hukum yang melanggar pasal 372 yang penggelapan tadi nah, dalam pasal penggelapan itu unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam pasal itu Sam mengutip teori hukumnya gitu kan, ada unsur pertama subjek pelaku, kata barang siapa artinya si pelaku itu memang harus orang yang betul-betul gitu kan, secara mensre ya, secara niat melakukan perbuatan itu terus dibuktikan nah, di kawapidana itu ada pengecualian di pasal 44 misalnya seorang itu hilang ingatan atau sakit jiwa dan sebagainya nah, unsur yang kedua adalah kesalahan nah, kesalahan itu ada yang bersifat dolus atau sengaja, ada yang kulpa kulpa itu karena kealpaannya nah, kalau pasal 372 itu kategorinya dengan sengaja oke gitu kan, dengan sengaja atau melawan hak, bahasanya begitu perbuatan itu, nah, dimana perbuatan itu mengambil barang milik orang lain dimana barang itu berada padanya bukan karena kejahatan maka dianggaplah sebagai penggelapan nah, bersifat menghukumnya di sana adalah ketika dia mengambil barang itu bukan kejahatan tapi bermaksud untuk memilikinya baik sebagian maupun seluruhnya nah, itulah konstruksi pasal 372 penggelapan nah, kalau penipuan itu sama dengan tadi kita pakai unsur-unsurnya yang tadi subjek kesalahan bersifat menghukum dan tindakan subjeknya sama tadi barang siapa nah, kesalahannya bersifat sengaja nah, pasal 378 itu memang bersifat dolus dia dolus itu apa artinya? dolus itu dengan sengaja dengan sengaja atau dengan maksud atau melawan hak barang siapa dengan sengaja menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara menggunakan nama palsu terus kemudian identitas palsu untuk mendatakan keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain kemudian membuat orang lain itu berhutang atau orang lain itu menyerahkan sesuatu barang kepadanya dengan tipe muslihat, ada bujuk kelayu dan sebagainya nah, itu, itu, itu masuk 378 masuk 378 nah, kemudian tindakannya apa? tindakannya kan dibuktikan aktus reusnya dibuktikan apa yang dilakukan? nah, untuk membuktikan 372 atau 378 itu tindakan itu kan harus ada hubungan kausalitas antara niat si pelaku dengan perbuatan pidai yang dilakukan dan pulih garis bawahi pasal 372 itu bersifat belik aduan yang bersifat relatif artinya apa? yang relatifnya sih gimana? artinya bahwa kan belik aduan itu ada yang relatif ada yang absolut kalau absolut harus korbannya langsung sebagai pelapor kalau relatif? kalau relatif bisa saja orang lain yang berhubungan dengan itu yang membuat laporan oke sehingga itu ditindak lanjuti gitu nah, tetapi memang karena dia bersifat belik aduan relatif dan penggelapan itu bersifat materi materi dan antipetik harta benda maka kemudian orang yang dirugikan harta bendanya karena gini unsur 372 itu ada unsur mengambil barang milik orang lain atau beralihnya barang milik orang lain baik sebagian maupun seluruhnya artinya ada barang di sana ada barang yang bersifat ekonomis yang bisa dinilai oleh uang atau benda tetap atau benda bergerak gitu kan artinya ada unsur materi di sana ada harta benda di sana nah, logika hukumnya adalah orang yang memiliki harta benda itulah yang kemudian yang merasa dirugikan karena itu nah, dialah yang sepatutnya bisa membuat laporan gitu kan atau karena relatif bisa juga orang yang berhubungan dengan itu kalau korporasi? korporasi bisa juga oke ya, kalau korporasi berarti kan direksinya yang membuat laporan gitu kan oke, Pak Hendri saya langsung pada kasusnya ya ini kasus yang menerima Andri Luka Simon ya kalau tidak salah mungkin kita sudah pernah membaca bersama ya ini kan ada perjanjian perikatan antara Andri Luka Simon dengan satu perusahaan besar gitu ya atau perwakilan dari perusahaan itu untuk pembelian tanah ya sebidang tanah kalau tidak salah seluas 18 hektar gitu ya ya nah waktu itu Andri Luka Simon dijanjikan fee fee imbal jasa sebesar 10 ribu per meter nah dan ternyata Andri Luka Simon berhasil ya transaksinya sudah terjadi ya kalau 18 hektar dengan 10 ribu artinya dia mendapatkan hak 1,8 miliar nah itu sudah dipenuhi ya sudah dipenuhi artinya kan selesai ya tapi ternyata ada perkembangan yang menarik ini ya karena perusahaan yang sama atau orang yang sama ini ya ingin melakukan transaksi di tanah yang berbeda ya dan dia minta juga Pak Andri Luka Simon untuk menjadi semacam memuluskan lah atau perantara atau apalah namanya ya dengan imbalan yang sama ya nah ternyata dengan seberbagi dramanya ini tidak berhasil karena tidak ada kecocokan harga koran begitu kalau saya baca nah kemudian yang terjadi korporasi ini atau bahkan mungkin bukan orang yang berdiri dengan si Andri Luka Simon ini ya melakukan penuntutan atas fee 1,8 miliar tadi yang sudah diterima oleh Andri Luka Simon ya untuk transaksi yang sudah terjadi oke nah pertanyaan saya ini sudah terjadi ya ya transaksi sudah oke ya haknya si Andri sudah dipenuhi kewajiban dari orang itu juga sudah dilakukan ya dengan ada 4 cek kalau nggak salah 4 dengan cek atas nama pribadi dari orang yang bersyakutan ya terus kemudian ada transaksi yang berbeda hmm Andri Luka Simon tidak berhasil ya orang lebih begitu ya kemudian dipersalahkan terus dituntut yang transaksi yang pertama tadi ya seolah-olah melakukan penggelapan dan penipuan ya saya bingung nih konstruksi hukumnya seperti apa sebetulnya kalau kemudian begini dan itu sudah dilakukan sampai ditangkap kemudian dipenjarakan terus diproses di kepolisian kejaksanaan sekarang masuk di persidangan iya 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 sebelum masuk ke persidangannya menurut Mas Henry ini memungkinkan aneh atau tidak sih menurut menurut konstruksi hukumnya seperti apa transaksinya kan berbeda sama sekali gitu loh iya 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 pendapatnya Mas Henry hahaha ya baik memang apa kalau saya lihat tadi cerita dari Pak Rudy ada satu transaksi dimana transaksi ini sudah selesai nah akibat dari transaksi ini maka si A tadi lah anggaplah sudah mendapatkan haknya dan juga yang para pihak dalam perjanjian itu sudah memenuhi hak dan kewajibannya selesai selesai oke arti itu konteksnya dalam konteks keperdataan menurut saya sudah clear sudah selesai tapi tiba-tiba ada orang lain di luar konteks yang pihak yang membuat perjanjian itu kemudian melaporkan pidana terhadap Andre tadi mungkin ya melaporkan pidana kemudian dan ini orang yang tidak ada hubungan sekali sama sekali dalam perjanjian itu nah kalau saya lihat konstruksi hukumnya disini bahwa diterapkan pasal berapa 372 378 penggelapan dan penipuan saya melihat begini kalau awalnya adalah perjanjian gitu kan dimana punya hak dan kewajiban untuk memenuhi itu kan kan perjanjian untuk mendapatkan fee atau broker lah tanda petik ya gitu kan sah-sah saja akibat apa karena prestasi yang dia lakukan gitu kan memang menjadi aneh ketika ketika dia mendapat prestasi di perjanjian ini ada pihak lain yang tidak ada hubungan dengan perjanjian ini mengklaim meminta gitu kan untuk dia dikembalikan lah hak yang dia dapat gitu kan dalam bentuk tadi misalnya fee dan sebagainya nah ini kalau menurut saya agak janggal memang konstruksi hukumnya gitu kan tapi saya gak mau masuk pokok perkara penyidikannya tetapi kalau lihat secara normatif tadi yang saya katakan misalnya anggaplah pasal 372 si A tadi atau si Andri tadi kan terima 1,8 itu dalam artian kan sebagai prestasi dia akibat perjanjian yang sudah selesai dilakukan sudah selesai secara hukum gitu kan nah apakah kemudian apa yang dia peroleh itu harusnya kan kalau memang bermasalah adalah pihak yang memang terikat dalam perjanjian itu yang di awal tadi betul ini kan ada katanya pihak lain atau korporasi lain yang mengklaim itu untuk meminta kembali kalau enggak maka 372, 378 bahkan sudah proses saya lihat ini memang konstruksinya agak sedikit apa janggal dalam artian begini unsur-unsur pidana yang saya jelaskan tadi kalau memang faktanya seperti misalnya kayak tadi anggaplah misalnya unsur mengalihkan dengan cara tidak mau hukum misalnya gitu kan atau ingin memiliki sesuatu nah yang saya katakan tadi karena 372 itu ada belit aduan ya maka sebetulnya pihak yang harusnya yang dirugikan yang dia bisa memproses ini yang ada hubungannya kalau di luar itu kan sebetulnya tidak boleh gitu kan tidak ada korelasinya pertanyaannya sekarang kalau memang itu fee yang dia peloreh 1,8 itu akibat apa merupakan hak dia prestasi karena perjanjian ini ya kan maka sudah selesai di sana tidak bisa lagi masuk di proses yang lain apalagi ada pihak lain yang muncul yang tidak terikat di dalam perjanjian itu nah makanya kan hukum pidana itu kan dikonstruksikan ada hubungan ada hubungan namanya hubungan kausalitas atau sebab akibat tapi pertanyaannya gini kalau ada keanehan saya orang awam nih bukan orang hukum saja melihat itu keanehan karena secara hukum udah selesai ini si Pak Andri Luka Simon mendapatkan prestasi atas jasa yang dilakukan selama ini betul selesai secara hukum nah ada transaksi yang lain kemudian gagal tiba-tiba dikaitkan ada pihak lain yang menuntut oleh kepada Pak Andri ini ya saya merasanya kok aneh ya nah pertanyaan saya keanehan saya kenapa aparat penanggap hukum dalam ini kepolisian mempunyai jasaan tetap memproses seperti ini apa yang terjadi Pak Andri iya 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 ini memang kembali ke saya lihat ke komitmen moral penegakan hukum sebetulnya komitmen moral penegakan hukum betul karena memang artinya kalau memang unsur-unsurnya dari awal tidak terpenuhi jangan dipaksakan kan kasian juga gitu kan kalau menurut Adri ini ada unsur pemaksaan kalau saya melihat tadi kalau memang dia sudah selesai di dalam transaksi ini kalau faktanya betul seperti itu ini kan saya ajas praduga tak bersalah gitu kan dan sehingga masuk pokok perkara kalau memang faktanya adalah itu maka kemudian ada pihak lain yang tidak ada korelasinya atau hubungannya secara hukum tiba-tiba membuat laparan kemudian diproses dan sebagainya menurut saya agak ada janggal agak aneh pemaksaan berarti ya ada kayaknya dipaksakan seperti itu dipaksakan nah buku hukum yang dipelajari jaksa hakim maupun penyidik itu kan sama dengan yang dipelajari Pak Andri sama semua sama pasalnya sama pasalnya sama semua sama ya rujukannya sama ini pertanyaannya publik kenapa ya kasus ini kok bisa diproses gitu loh jadi apakah pihak kepolisian kejaksaan ataupun pengadilan sekalipun ya tidak melihat bahwa masyarakat Indonesia ini terdas loh bisa melihat kasus ini menjadi bukan mereka bukan hidup di ruang hampau gitu yang imun terhadap sorotan publik gitu loh ini terjadi nah saya jujur-jujur Pak kasihan dengan institusinya gitu loh institusi polrinya institusi kejaksaannya jadi begini ini menjadi menarik ya karena kalau menurut saya secara gamblang nih Pak kalau benar lagi kalau benar bahwa apa yang kita baca dalam kronologi kasus hukum ini bahwa ini sudah merupakan prestasi dan sudah selesai ya kemudian ada pihak lain menggugat ini kan sesuatu keanean kejanggalan betul ya ini kok tetap diproses gitu ya ya bahkan konon kalau saya lihat dari berita itu ditahan sampai sekarang ditahan yang bersangkutan ini jadi kita melihat ini kok ada mohon maaf ini kezoliman ya ya saya tidak tidak kita tidak berbicara siapa yang melakukan ya artinya ada kejanggalan-kejanggalan yang seharusnya diluruskan bagaimana cara meluruskan hal ini nah satu lagi Pak apakah ada semacam kalau melihat kasus yang saya ceritakan tadi ya karena kronologi yang saya sampaikan tadi itu sesuai dengan yang saya baca di berita ya dan apa yang tiba minta kepada penasihat hukumnya saya mengorek-ngorek apa yang terjadi gitu ya dan saya pelajari juga dari panggilan dari polisi dan sebagainya ya nah sebetulnya kalau dari kasus ini adakah hubungan niat gitu atau mensernya dari dari Andri Luka Simo ini terkait dengan penggelapan dan penipuan ini ya nah ini yang yang tadi saya sebetulnya mau dijelaskan juga bahwa mohon maaf artinya memang ini adalah evaluasi bagi kinerja penegakan hukum bahwa penegakan hukum itu kan harusnya dia bersifat imparsial dia tegak lurus gitu kan dia lihat unsur-unsurnya harus objektif gitu ya walaupun kita adalah the man behind the law lah gitu ya yang artinya ya kita nggak bisa tutup mata ada juga yang yang menyimpangkan hukum untuk tujuan tertentu misalnya nah tapi halnya begini unsur dalam pasal 372 dan 378 itu memang ada unsur mensri atau niat niat itu gini ada hubungan kebatinan antara niat pelaku dengan perbuatan pidana yang dilakukan itu yang harusnya memang dibuktikan melalui keterangan saksi-saksi dan semuanya nah pertanyaannya adalah apakah Andre Simon ini memang dia berniat gitu kan membuat suatu kejahatan atau perbuatannya menerima fee ya kan karena prestasi yang dia lakukan yang tadi dia bisa ibaratnya dia menjadi perantara atau membantu transaksi dan dia dapat fee-nya dan ini sudah selesai gitu kan nah perolehan itu harus dicek apakah itu merupakan kejahatan atau bukan nah kalau tidak ada niat atau mensria di sana maka tidak bisa dikategorikan sebagai suatu kejahatan karena kenapa transaksinya yang tadi perjanjiannya sako gitu kan artinya bahwa tidak ada unsur yang bersifat berniat berniat untuk melakukan suatu perbuatan pidana nah itu itu yang memang harus dikonstruksikan dari awal sebetulnya dari keterangan saksi-saksi dan sebagainya kan memang penyedikan kan memang harus ada pembuktian-pembuktian dari saksi dari ahli dari surat dan sebagainya nah itu sebetulnya bisa disimpulkan apakah tepat atau tidak pasal yang digunakan itu nah kalau saya lihat tadi bahwa ini satu transaksi tersendiri ya kan nah kalau ditanya apakah ada mensria atau tidak memang itu pembuktian di pengadilan tapi kalau dilihat dari dari apa dari kronologis tadi bahwa yang dia peroleh itu karena prestasi dia melakukan suatu transaksi misalnya gitu kan nah itu dia dapat prestasi dan pihak yang satu sudah sudah mendapatkan apa yang menjadi haknya gitu artinya sudah selesai sampai situ sudah selesai nah kemudian ada unsur yang tadi ya kalau ya saya nggak tahu ya kalau mungkin dicari-cari atau apa gitu kan ya tapi itu nggak masuk sebetulnya kalau bicara mengenai mensria atau niat karena memang dari awalnya kan sudah ada perjanjian tadi kesepakatan kesepakatan tadi oke masing-masing pihak tidak terpaksa oke deal kalau saya terpenuhi ini bagian anda selesai sampai situ nah ketika terima bagiannya ini ada pihak lain yang tiba-tiba yang bukan pihak membuat laporan nah ini kan nggak nggak nyambung menurut saya ini harus kontris hukumnya ada sesuatu yang menurut saya agak sedikit apa eh menyimpang dari dari hukum acaranya sebetulnya itu makanya mas Hendri harus memberikan kesaksian di pengadilan hahaha untuk memberikan pencerahan atau mengingatkan kepada aparat penanggap hukum nah gini kalau dari penjelasan tadi ya penjelasan yang menurut saya jelas dari mas Hendri ya kalau ini nanti ternyata bahwa nanti tidak terbukti itu akibat hukumnya apa ini oh iya jelas kalau kita bicara unsur-unsur perbuatan pidana tadi misalnya unsur subjek kata barang siapa tadi dan kesalahan tidak terbukti yang bersifat delus tadi maka hakim harus berani memutus fresfrah bebas murni nah tapi misalnya 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 begini unsur subjek terbukti kesalahan terbukti misalnya gitu kan tapi perbuatannya bukan merupakan perbuatan hukum dalam pidana maka hakim harus berani memutus onslah fang rech verfolhing atau lepas dari tuntutan hukum gitu jadi itu pembuktian itu ada di dalam persidangan sebetulnya nanti seperti itu nah kalau memang konstruksinya seperti seperti tadi saya pikir ya harus tegak lurus iya kalau saya lihat begini mas ada bukti-bukti surat perjanjiannya ada yang mungkin bisa ditampilkan disini kemudian tanda terima pembayarannya sudah selesai iya dan ini sudah anggap aja selesai gitu iya nah kemudian ada pihak lain yang yang tidak tahu hubungan hukumnya kemudian menuntut itu iya dan ada sumasi berkali-kali kalau gak salah lalu laporan polisi iya coba saya itu sebagai rakyat ini mas iya bingung ini kok kayak seperti ini diproses oleh kepolisian kita ini yang membuat saya gemes itu sebenarnya iya iya karena ini kan katakanlah nanti katakanlah yang tadi mas jendri bilang bahwa kalau ini tidak ada bukti di pengadilan berdasarkan saksi akhir maupun saksi maupun yang lain-lain alat bukti yang lain tidak memenuhi lalu dia bebas murni iya tapi kan andelokasimen udah terlanjur ditahan ini iya 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 jadi kebebasannya sudah di jadi negara kan gak bisa dibuat seperti ini sebetulnya gitu loh iya 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 saya kadang bingung juga iya kenapa ini sering terjadi kayak begini ya mas ya iya iya tidak bisa komentar terlalu jauh ini kan satu fakta yang kita gak bisa tutup mata memang penegakan hukum itu iya banyak juga apartmen hukum yang mungkin secara apa normatif dia tegak lurus gitu ada juga nah tapi kan kita juga ada yang saya katakan di demand behind the law tadi kan gitu kan ada abuse of power dan sebagainya itu memang terjadi gitu kan nah tapi memang ini menjadi koreksi kita bersama-sama artinya ketika kita menegakkan hukum gitu kan nah pidana ini kan ultimum remedium sifatnya senjata pamungkas artinya ini adalah tahap terakhir dan disini kan orang dipertaruhkan dia ditahan ya artinya ketika ditahan kan kehormatannya juga kan di dipertaruhkan disana kalau sampai dinyatakan dia tidak bersalah misalnya gitu kan nah negara sebetulnya sudah punya perangkatnya dia bisa menuntut gugatan ganti kerugian atau rehabilitasi itu ada begitu ya ada itu ada di kuhab diatur itu misalnya di mekanisme pra-peradilan kan diatur juga gitu kan misalnya ada salah setangkap salah proses dan sebagainya itu bisa melalui mekanisme gugatan ganti kerugian atau rehabilitasi itu bisa dilakukan tapi memang jarang sekali itu dilakukan gitu kan nah tapi memang itu adalah hak dari masyarakat ketika memang ada salah penerapan hukum disana boleh gitu tidak ada masalah boleh dilakukan itu nah artinya pendegakan hukum itu dilakukan secara objektif gitu kan selain daripada norma-norma yang ada dalam undang-undang harus dipenuhi maka dia juga harus ber berpegang pada hak asasi manusia itu kan paling penting gitu kan walaupun bagaimana kan seseorang ditersangkakan tetap dia adalah manusia yang harus kita kita apa kita jujung tinggi harkat dan derajatnya kan seperti itu apalagi pendegakan hukumnya misalnya kayak tadi ada koreksi ada kejanggalan dan sebagainya nah itu nanti biasanya kalau memang objektif gitu kan di persidangan itu bisa terlihat itu terungkap seperti itu tapi Mas Hendri ya mungkin dari dari apa yang kita baca ya kronologi kemudian jalannya cerita apa yang kita lihat tadi kalau itu dianggap benar gitu ya itu berarti memang bener ada kejanggalan dan keanehan ya ya kalau saya lihat sih memang aneh gitu jadi memang sudah selesai transaksi ada pihak lain yang tidak ada hubungannya dengan transaksi ini mengklaim meminta gitu kan dia harus buktikan hubungannya apa nah kalau dia tidak bisa membuktikan hubungannya apa gitu kan karena ini kan satu keaneh satu kejanggalan saya kan tadi hubungan kausalitasnya nggak nggak terbukti di sini nggak nyambung nggak nyambung gitu kan misalnya parudi gitu kan bertransaksi dengan si A gitu kan udah selesai gitu tiba-tiba saya datang wah yang diterima ini kayaknya ini nih susah laporkan parudi kan nggak yang bertangkasih dengan saya yang membayar saya itu ada kaitan sama Mas Hendri nggak bisa juga gitu ya nggak hubungannya kan nggak ada hubungannya gitu harus memang di apa dibuktikan hubungan kausalitas dan sebab akibatnya tadi sebetulnya sederhana sekali Mas ya sangat sederhana sebetulnya gitu kan yang penting kan tadi komitmen moral penegakan hukumnya ini yang harus tegak sebetulnya kalau bicara masalah apa ultimum remediun hukum bidana itu gitu kalau begitu kalau Mas Hendri nih sebagai pakar bidana dan pengajar di akademisi ya apa yang ini disarankan kepada penasihat hukum untuk kasus ini ya kalau saya memang dalam saya pernah nulis tesis juga dan beberapa artikel juga bahwa tentang pembuktian ada namanya on van kering van bewislas atau shifting burden proof pembuktian terbalik gitu ya nah buktikan saja di persidangan itu bahwa si terdakwa ini memang tidak melakukan suatu perbuatan pidana nah selama ini kan pembuktian itu kan didominasi oleh pihak penutup umum misalnya karena saksinya misalnya dia hadirkan 20 orang gitu kan ahlinya 2 orang gitu kan nah kalau bisa dari penasihat hukum juga bisa menghadirkan saksi yang seimbang dengan itu kemudian dibuktikan bahwa memang terdakwa tidak bersalah gitu dengan pembuktian-pembuktian yang yang nyata yang real yang konkret yang bisa membuktikan bahwa memang betul perbuatan pidana itu tidak terbukti jadi itu yang bisa dilakukan artinya minta minta dalam proses pidana ini bahwa ada keseimbangan pembuktian nah selama ini kan pembuktian kan selalu banyaknya dari pertumbuh misalnya gitu kan nah sebetulnya bisa minta gitu kan jadi ini tergantung dari kegigian penasihat hukum untuk membuktikan betul karena kalau saya lihat dari konstruksinya sudah penuh dengan keanah ini betul nah terakhir Mas Hendri ini upaya kita sebagai anak bangsa menjaga Indonesia ini kan dikatakan hukum panglima ini betul semuanya landasannya hukum jadi semua ada kepastian hukum dan sebagainya ya nah terkait dengan kasus Andri Luka Simon ini ya sebagai akademisi sebagai akli pidana apa yang ingin disarankan kepada majelisnya Kim ya jadi kalau saya melihat begini dalam Integrated Criminal Justice System jadi peradilan pidana terpadu sistem peradilan pidana terpadu dimulai dari penyelidikan penyidikan para penuntutan penuntutan proses persidangan sampai dengan fonis hakim maka ada yang tadi catur wangsa penegak hukum ada advokat ada polisian ada jaksa dan ada hakim nah jadi memang proses ini kan diawali dari proses penyelidikan atau penyidikan dulu mungkin saja ada kekeliruan yang dilakukan dalam penyidikan ini gitu kan kan ada institusi lain yang memproses ini namanya kejaksaan nah check and balance nya kan disitu ada filternya sebetulnya ada filternya sebetulnya nah misalnya pun filternya anggaplah bablas gitu kan jalan tetap dijalankan terkait sampai ke persidangan nah maka kunci terakhir kan ada di majelis hakim nah majelis hakim itu mengutus perkara itu kan ada teorinya namanya Negative Fertilic Stealth Cell apa artinya itu nah jadi hakim itu sistem pembuktian secara negatif berdasarkan undang-undang nah dalam Negative Fertilic Stealth Cell itu selain hakim memutus perkara berdasarkan dua alat bukti minimal gitu kan dan dua alat bukti ini sah secara hukum yang kedua adalah keyakinan hakim nah ini yang paling penting keyakinan hakim nah keyakinan hakim dan nurani hakim nah disini hakim sebagai institusi apa ya bahwa dikatakan sosok keadilan yang kemudian akan memutus wakil Tuhan wakil Tuhan dalam memutus perkara itu harus berani menggunakan hati nurani yang murni kalau memang fakta-fakta dalam persidangan itu tidak terbukti terhadap terdakwa maka harus berani memutus seorang ini bisa bebas atau lepas dari tutupan hukum harus berani gitu kan karena memang harus terbukti karena hakim pun menggunakan keyakinannya kan tidak serta-merta keyakinan dia harus menilai juga bukti-bukti yang terbukti di dalam persidangan kan seperti itu jadi kalau menurut saya ya tegakkan hukum sesuai dengan normanya dan fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan nah kalau melihat yang tadi ya dudukkan persoalan hukumnya jadi tidak bisa pakai tendensi apa-apa dia tidak boleh menggunakan apa desakan apapun dia harus objektif melihat bahwa perkara ini adalah sesuai dengan fakta yang terjadi dan harus berani kalau itu tidak terbukti bebas atau lepas jadi kita kembalikan pada keyakinan hakim dan nurani keyakinan hakim dan hati nurani yang bersih karena kuhabnya mengatur loh maka hakim dapat memutus berdasarkan hati nurani nya ada dicantumkan dalam kuhab ada di pasal 188 kuhab itu ketika hakim menilai bukti apa petunjuk itu nah disitu dikatakan walaupun harus berhubungan dengan alat-alat bukti lain transaksi surat misalnya atau pengakuan terdakwa sekalipun maka hakim dapat memutus berdasarkan hati nurani nya hahaha jadi disini tergantung nurani berani berani atau tidak ini terima kasih pencerahannya ini itu di kasus yang menarik ya karena kita tidak ingin mengintervensi apa-apa siapa-siapa tapi juga kita menggunakan pencerahan kepada publik dan juga mengingatkan memberikan koreksi positif dan konstruktif kepada aparat penegak hukum itu terima kasih sekali lagi sama-sama Pak Rudi terima kasih banyak sahabat Indonesia demikian bahasan studi kasus Andri Luka Simon ini memang menarik sekali dari jalan cerita kronologi kasus yang kita baca memang penuh dengan keanehan transaksi yang sudah selesai sudah mendapatkan haknya dan dia sudah melakukan kewajipannya tiba-tiba oleh pihak lain dituntut sebagai penggelapan dan penipuan dan agak janggal dan lucunya ini adalah diproses oleh pihak kepolisian dan kejaksaan sampai ke persidangan tapi satu hal yang menurut saya menjadi masih ada harapan baiknya adalah harapan dari Pak Andri tadi masa ada benteng terakhir ada di hati Nurani Hakim benar-benar Hakim yang memutus perkara ini benar-benar jernih melihat kasus ini dan Pak Hakim harus mengerti atau Ibu Hakim harus mengerti bahwa Bapak Bapak semua ini menjadi tumpuan kita rakyat Indonesia dalam penegakan hukum dan Bapak Bapak atau Ibu-ibu yang menegakkan hukum ini tidak hidup di ruang hampa rakyat terus memonitor terus kekuatan rakyat untuk bersuara melihat kejanggalan-kejanggalan ini tidak bisa dibungkam dengan cara apapun nah sekali lagi saya berharap seperti imbuan dari Pak Andri Jayadi mudah-mudahan Hakim mempunyai keyakinan yang kuat mempunyai Nurani punya integritas untuk memutuskan yang benar itu benar yang salah itu salah itu yang penting dan kalau lihat kasus Andri Luka Simon kelihatannya kalau dengan asumsi apa yang di kita baca dan kita pelajari itu benar-benarnya memang penuh kanan dan Hakim mempunyai Nurani untuk memutuskan bebas dari jerat hukum buat Andri Luka Simon dan hak-hak yang bersangkutan bisa dipulihkan tapi sekali lagi ini harapan kita sebagai rakyat dan kami berharap masih ada keadilan di negeri ini yang bisa menjadi tumpuan rakyat untuk mengadukan masalah-masalah yang dihadapi jangan sampai kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum ini luntur dengan berbagai kasus nah satu hal terakhir yang ingin saya sampaikan bahwa mengapa kami mengangkat topik ini adalah dalam rangka supaya kami ingin menjaga integritas aparat penegak hukum dan agar kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum masih terus baik kokoh dan tidak ter erupsi atau mungkin terdestruksi dengan berbagai kasus yang penuh keanehan dan kejanganan itu saja ingin saya sampaikan terima kasih sahabat Indonesia kita bertemu kembali dalam kanal anak bangsa podcast selanjutnya sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati